Darby, walaupun kita baru bertemu, baru kenal, kita mau ngomongin kamu nih kali ini. Boleh ya Darby? Jangan baper, jangan pula sensitif. Gak apa-apa ya Darby? Terima kasih Darby. Yuuuuh... Halo sahabat premier, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kali ini di OBLAS KAOGLE. Kita mau bahas salah satu hal penting nih, hal penting yang memang sudah menjadi satu simbol, menjadi satu apa ya bisa dibilang simbol yang membuat kita berharap, simbol yang membuat kita mengacu kepada sifat dari si simbol itu. Di sebelah kanan saya ada Dr. Sari, beliau sebagai Manager Quality di Rumah Sakit Premier Bintaro. Sebelahnya lagi, ini gak kalah penting nih sahabat premier. Beliau adalah Dr. Marta sebagai CEO Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, dari yang dua ini kan udah penting dan sangat penting banget nih. Yang ketiga nih, lebih penting lagi karena kalau gak ada beliau, simbol ini gak bakal lahir. Simbol ini lahir hasil karya beliau dengan menggambar, mendesain, sampai memikirkan kenapa sih simbol itu lahir. Kita kenalkan Mas Dale. Mas Dale, teman-teman ingat ya sahabat premier, buat apa tadi mas? Menghilangkan solusi dengan memencet ALT. Kontrol ALT. Kontrol ALT sama Dale, jadi menghilangkan semua problema. Jadi, Mas Dale ini yang menciptakan desain tersebut. Oke, kita mulai bincang-bincang kita kali ini ya Dr. Sari, Dr. Marta, dan Mas Dale. Pertanyaan yang bikin saya tuh bertanya-tanya nih Mas Dale. Kalau gak salah, simbol ini diciptakan pada waktu Rumah Sakit Premier ulang tahun yang ke-22 tahun lalu. Nah, kemudian di simbol ini tuh sebenarnya ada beberapa kandidat yang saya tahu tuh ada robot, rusak, sama burung. Nah, Mas itu kan yang menciptakan nih yang rusak nih ya Mas. Boleh ceritain gak Mas, kenapa sih milih rusak sebagai simbolnya? Apa karena Masnya seneng rusak? Mempelajari rusak atau pernah melihat rusak? Gimana tuh Mas? Tolong ceritain dong. Awalnya kan karena ada persyaratannya harus yang suaka margasatwa. Oke. Jadi saya lihat ada beberapa binatang yang di sana ada harimau, ada badak, dan ada rusa. Iya. Jadi saya pilih rusa karena sepertinya hewan yang lembut gitu dan kayak mengayomi aja. Oh, jadi karena rusa itu lembut dan mengayomi. Jadi untuk apa namanya, alasan lainnya tuh gak ada tuh Mas. Waktu itu sih itu yang kepikiran. Karena lembut dan mengayomi. Karena ini kan antok rumah sakit dan dia, saya kepikirannya akan menemani pasien gitu. Jadi kayaknya lebih lembut aja gitu. Iya, jadi kita mengingatkan bahwa kalau misalnya orang sakit, dirawat di rumah sakit kan harus ada yang menemani. Selain perawat, selain dokter, dia perlu ada yang dipegang. Jadi Mas kepikiran bahwa sosok rusa tuh lembut, mengayomi, jadi gampang apa, cocok untuk menemani gitu kan ya dokter, menemani seseorang. Makanya saya buat dia posisi duduk. Oh gitu ya, karena posisinya duduk. Karena dia menemani. Ini posisi, yang saya kepikiran dia ada di samping meja itu loh. Oh iya, di meja pasien. Ya oke. Terus itu kenapa mimi rusa. Kemudian sebenarnya Mas, dia tau gak sifat-sifat rusa itu sendiri apa selain tadi lembut dan mengayomi? Sifatnya gak tau, karena gak kenal. Gak kenal, maka gak sayang. Cuma lihat luarnya doang. Yang jelas tadi lembut dan mengayomi ya. Cepat juga. Oh dia bisa bergerak dengan cepat si rusa ini ya. Terus gini Mas, rusa ini nih kalau kita lihat yang dipegang sama dokter Sari, sama dokter Marta. Ini rusa mana ya Mas? Kan kita tau banyak macem nih jenis-jenis rusa. Dia rusa bintaro. Oh rusa bintaro? Ini rusa bintaro? Betul. Emang ada rusa bintaro? Oh. Karena yang saya baca itu ada rusa toto, rusa bawean. Oh ini rusa bintaro berarti. Kalau rusa bintaro udah diambil sama simbol lain ya? Simbol lain ya? Simbol lain. Maksud lain. Iya. Beneran. Oh gitu. Dia itu sebenernya pake baju. Dan ini adalah rencana dia itu. Di dadanya itu ya? Ini rencana. Oh rencana nya. Oke mungkin udah modifikasi ya Mas Del ya. Terus ini Mas, dokter pengasaran gak sih? Ini rusa cewe bak cowok gitu? Cowok doang. Ini cowok? Kan ada tanduknya? Kan ada tanduknya? Oh ada tanduknya? Oh gitu. Jadi kalau cewe tuh gak ada tanduknya? Kayaknya gak ada. Oh nah kan kita juga baru tau nih Mas Del. Kayaknya ya? Dia begini? Kayaknya ya. Cewe tuh berarti gak ada tanduknya? Pendek. 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 Iya, cuma pendek ya? Gitu. Iya, iya, iya. Oh gitu ya Mas. Jadi itu seininya ya apa namunannya? Artinya, terus kenapa alasannya Mas Del milih rusa ini sebagai salah satu simbol. Jadi selain dia termasuk hewan suwaka, marga satwa, kemudian ada lembut, mengayomi, dan sepertinya enak buat dipeluk-peluk gitu ya untuk menemani orang sakit yang gak kelihatan serem gitu kan? Iya betul, jadi gak kelihatan serem ya. Oke, nanti kita nanya lagi nih ya Mas Del. Iya, dokter Marta saya mau nanya dong, kan waktu itu kan juga dokter Marta kalau gak salah ada pada waktu apa namanya pencanangan hewan apa sih yang dipilih? Nah kemarin kan yang dari robot burung sama rusa itu dok alasannya dari rumah sakit kita tuh milih rusa ini kenapa dok? Iya, makasih Kak Oge. Iya. Tadi Mas Del udah menunjukkan bahwa rusa itu binatang yang lembut, itu bener ya? Jadi setiap hewan itu Tuhan kasih karakteristik masing-masing ya, nah rusa ini mempunyai karakteristik lembut, sensitif ya, dia sensitif dan sangat awas. Oh, waspada. Bila ada bahaya. Bila ada bahaya, oke. Itu satu. Kedua, rusa itu badannya compact. Compact? Bukan beda, compact medos. Iya, beda itu. Bila orang nyebut merek ya. Jadi rusa ini, gak ada kan rusa yang gede gitu ya. Oh gitu. Iya badannya compact, terus udah gitu kakinya itu jengjang. Ada sebabnya, karena apa, rusa terkenal dari salah satu binatang yang jumper terbaik. Oh, meloncat terbaik. Oke. Dan juga dia bisa berenang. Kemudian juga dia adalah binatang yang suka berkelompok. Oh, sesama rusa yang lain. Menjaga satu dengan lain. Dengan yang lain. Makanya kita ketika melihat beberapa desain, saya dan teman-teman panitian peringatan ulang tahun ke-22 tahun lalu, memutuskan untuk mengambil rusa sebagai maskop kita, karena kita mau menyampaikan kepada masyarakat, bahwa Premier Bintaro itu terdiri dari orang-orang yang sensitif. Betul. Lembut. Mengayomi. Mengayomi. Kemudian berkelompok. Berkelompok. Terjatim ya dok ya. Terjatim. Saling mendukung. Iya betul. Satu dengan yang lain. Saling menjaga. Iya betul. Lalu dia selalu waspada. Waspada. Terhadap kebutuhan. Pasien-pasien ya dok. Pasien dan masyarakat. Ini banget ya. Dan dia juga adalah bisa meloncat artinya bisa melihat sesuatu jauh ke depan. Alias visioner ya. Visioner. Menciptakan inovasi-inovasi. Melakukan hal-hal yang mungkin nggak bisa dicapai tapi dia bisa melakukan termasuk itu ya dok ya. Bergerak cepat. Bergerak cepat. Anggap ya. Artinya kita mau bilang bahwa Premier Bintaro kita bukan cuma rumah sakit biasa. Rumah sakit biasa. Betul. Tetapi kita rumah sakit yang terdiri dari orang-orang yang sensitif. Lembut. Cepat tanggap. Iya. Kemudian visioner. Dan saling menjaga, mendukung kerja tim yang solid ya dok ya. Betul. Kamu cinta banget. Iya dok. Ini gara-gara rusak. Aduh. Aku sangat mengenal rusak ini ya dok ya. Sudah kenalan. Sudah kenalan. Nah ini dokter Sari nih. Iya. Kan kita udah tau nih artinya rusak. Terus kenapa dari dokter Martha Danti Mokrufut. 22 rumah sakit Premier Bintaro. Milih rusak. Ini kan ada filosofi kita nih dok. People caring for people. Ini menurut dokter Sari. Ada nggak sih dok. Relatenya hubungannya antara. Si apa namanya sifat dari si rusak. Dan apa namanya dengan filosofi kita rumah sakit Premier. Kayaknya related banget ya. Related banget ya dok ya. People caring for people. Kan tadi sudah dijelaskan oleh dokter Martha. Berusak ini kan sifatnya pengayom. Iya. Kemudian tadi juga suka berkelompok. Kemudian juga gesit. Gesit. Gitu ya. Dia visioner. Jadi memang people caring for people tuh. Kita tuh. Timbal balik gitu ya. Kita hidup berkelompok tuh. Timbal balik. Jadi nggak cuma kita ke pasien. Tapi juga pasien ke kita. Ke kita. Oh bener-bener. Jadi sesungai banget nih. Makanya pas ini terpilih. Terus habis itu. Akhirnya di launching di hood kita ke-23. Ke-23 ya betul. Kita launching. Itu jadinya. Ini emang kayaknya pas banget nih. Buat Premier Bintaro nih. Premier Bintaro iya. Mas Delia ini pinter banget nih. Pinter banget. Keren deh Mas Delia. Tapi nih ngomong-omong Dr. Marta. Kenapa namanya Darby ya dok? Ya. Ini ada ceritanya. Waktu itu bingung gitu ya. Mau pilih namanya. Ini. Mau milih namanya Gerak. Udah ada marketing. Ngomong Wizi Riza. Udah ada juga ya. Oge. Waduh. Apalagi. Oge kan nggak begini. Rampi. Nah. Perusahaan kita kan Rancis Sam Darby. Oh Ramses. Betul. Nanduker saya nih bilang. Kalau gitu kita kasih namanya Darby. Darby. Dan saya pikir bagus ya. Kan itu bagian dari perusahaan. Betul. Yang menauni rumah sakit. Betul. Dan Darby tuh pesannya bersahabat ya. Bersahabat maksudnya. Cheerful. Helpful. Gitu ya. Lucu gitu kan. Ya. Ya. Akhirnya kita sepakat. Namanya Darby. Keren. Gimana nih Mas Del. Dipakasi nama Darby kan nggak beda-beda jauh sama Mas Del ya namanya. Iya sih. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Delby dengan Darby. Nah. Nih dokter. Ini kan udah dipilih nih sebagai simbol ya. Kemudian yang kedua dinamain Darby. Aku pengen tanya pendapat dokter Martha dan dokter Sari. Harapannya dengan ini kan dengan kita berharap. Jadi gini. Kita udah memilih satu simbol. Di simbol itu ada artinya kan. Udah di kasih nih sama Mas Del. Simbolnya. Kemudian di kasih harapan lah. Bisa dibilang. Melihat sifat-sifatnya Darby ini. Menurut dokter Martha. Harapannya dengan Darby yang sudah menjadi simbol. Dan sifat-sifatnya yang baik-baik. Terhadap kinerja teman-teman. Terhadap rumah sakit kita. Ini bagaimana dok. Harapannya dok. Ya. Tentunya kita semua ya. Bukan cuma saya. Berharap bahwa dengan kita memiliki Darby. Sebagai maskot trainer Bintaro. Kita bisa lebih akrab dengan masyarakat. Engagement kita lebih kuat. Lebih kuat lebih baik ya dok. Dan masyarakat bisa melihat. Bagaimana kita bermetamorfose. Dari waktu ke waktu. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan kalau Kak Oge lihat. Dari postur yang rusa. Yang telah dibuat oleh Mas Del ini. Saya paling senang apanya coba. Apanya mata dok kalau saya. Ya. Betul ya. Memang kata orang kan dari mata. Turun ke hati. Nah. Memang kalau saya lihat matanya tuh. Matanya dok. Melambangkan penuh kasih. Ya. Cerdas gitu ya dok. Gimana ya. Bersahabat. Bersahabat. Ya. Manis. Matanya naik nih dok. Tandanya dia perawatannya bagus. Ya. Matanya naik. Kayaknya memang alisnya bagus. Jadi terima kasih nih. Jadi baik. Cerdas. Jadi kayaknya mata. Aku tuh senangnya sih mata. Ya. Mata ya. Jadi memang mata. Saya pertama kali lihat ini sih. Saya lihat memang matanya. Selain warnanya yang manis. Dan proporsional. Apa namanya. Tubuhnya ya. Tapi yang paling menonjol adalah matanya. Matanya. Iya betul. Jadi terima kasih nih. Mas Del sudah membuat. Apa ada filosofinya mas. Dari matanya. Jangan bilang dari mata tuh. Rindahati. Emang kayaknya setiap. Kayak kita kan ngelihat sesuatu dari mata dulu. Betul. Tatakan mata gitu. Iya betul. Jadi tatakan matanya kan bisa. Jujur. Semua kelihatan di mata. Oh gitu dok. Iya berarti benar ya dok. Kita. Kita sama. Sama. Lihatnya mata. Ada lagunya loh tatakan. Lirikan tatakan. Lirikan tatakan. Hati-hati. Ini bisa sampai besok sih nih. Mau nyanyi. Jadi harapannya. Kita yang sebagai ibu kerja di sini. Apa namanya. Engines kepada pasien. Engines kepada dokter. Melayani memberikan yang terbaik. Selain itu juga kita. Melayani dengan ikhlas. Dan. Menganalisa pasien juga cerdas gitu ya dok. Jadi. Apapun itu kita berikan terbaik kepada pasien gitu ya. Dan itu harapan. Visioner tadi. Visioner. Dan melompat. Melebihi batas. Jangan jadi follower. Jadi. Pionir. Pionir. Jadi pendahulu ya dok. Jangan jadi follower. Itu ya dokter Marta. Kalau di dokter Sari. Gimana dok harapannya. Antara maskot kita nih. Sama rumah sakit premier di taro. Maskot kita ini. Bisa jadi penyemangat sih. Oke. Penyemangat ya dok. Ya itu tadi. Penyemangat dari. Pasien-pasien kita yang datang kesini. Ini ngelihat maskot itu juga lucu. Pasien anak-anak. Ya betul. Terutama. Jadi datang ke rumah sakit juga gak takut gitu ya dok ya. Ya betul. Betul. Terus satu lagi juga penyemangat untuk. Apa namanya. Dari karyawan kita sendiri. Seperti tadi. Bahwa filosofinya si Darby adalah seperti ini. Iya. Jadi. Ya. Supaya. Menjadi lebih visioner. Jadi dengan tatapan yang lembut ini. Kita juga jadi lembut. Melayani pasien. Gitu ya. Lembut bukan berarti lemes ya dok ya. Bukan. Saya dibantu. Kalau lemes kurang lebih. 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 Jadi gitu ya dok. Iya. Gimana dok harapannya. Yang jadi. Supaya teman-teman kita tuh. Jadi lebih. Apa namanya. Sama visioner. Lemah lembut dalam melayani. Gitu ya dok ya. Memberikan yang terbaik. Buat pasien juga ya dok ya. Ya. Berarti ini. Ibu-ibu kita dua ini hebat-hebat loh. Hebat banget. Bisa melihat dari mata. Gak kalah sama Mas Dale. Bisa melihat dari mata. Hehehe. Nah terus ini nih dok. Ini juga pertanyaan nih. Buat Mas Dale. Buat bertiga deh. Ini kedepannya kan kita. Simbol ini kan kita harapkan. Membawa nama Rumah Sakit Premier Bintaro. Yang kedua. Dia bisa dikenal di semua. Kesemua orang. Mungkin gak sih nih. Simbol ini dok. Punya istri. Punya anak. Punya. Atau misalnya. Ber. Post profesi. Berkembang biak maksudnya. Hehehe. Berkegiatan. Hehehe. Berprofesi. Atau gak melambangkan satu. Kegiatan kayak gitu gitu. Mungkin gak dok. Kedepannya. Mungkin banget. Jadi memang. Itu tadi. Kita harus bisa inovasi. Iya betul. Visioner. Melihat. Kondisi. Saat ini. Ada. Baik saat ini. Maupun kedepannya. Jangan lihat ke belakang. Oh iya jangan. Nanti nubruk. Nubruk. Jadi memang kita nanti akan bikin. Misalnya kalau dia. Apa namanya. Hari dokter. Misalnya. Pake jas dokter gitu. Indonesia juga ada. Terus. Atau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pake ke kepala merah putih. Bawa murung sih. Atau juga bisa menggambarkan. Apa namanya. Berbagai. Budaya. Budaya di Indonesia. Kita kan banyak. Kain nusantara ya. Karya anak bangsa. Mau itu tenun. Batik. Mungkin kita bisa ini. Pokoknya. Kita mau. Bahwa. Darby ini. Bisa. Fleksibel. Kemudian. Bisa juga. Memberikan. Penghiburan. Kepada. Masyarakat. Pada masyarakat. Pada masyarakat. Dengan tetap. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah. Berarti ini mas Del. Pertanyaannya. Berarti harus siap-siap mas. Mendisain. Kalau misalnya. Darby pakai baju. Jawab. Kayak gitu-gitu mas. Ya kan. Jadi biar. Bisa melihat. Atau bisa membantu kita nih. Atau bisa jadi. Model. Darby perempuannya kayak gimana. Atau darby anak-anaknya gimana kan gitu mas. Bener gak? Setuju gak mas? Setuju. Setuju banget ya. Kalau dokter Sari gimana dok? Iya dong. Dia harus. Berevolusi. Harus juga. Punya. Inovasi. Jadi. Jadi darby tuh gak berhenti sampai sini gitu ya mas Del ya. Betul. Jadi kita bisa mengembangkan si darby ini. Menjadi macem-macem gitu. Macem-macem. Jadi gak cuman. Sebatas ini. Ya kita lihat aja nih. Kira-kira. Ke depannya ya dok ya. Ke depannya kita. Darby ini akan bisa menjadi apa nih. Untuk menyokong rumah sakit premier Bintaro. Iya. Dan jangan lupa Kak Oge. Rusla itu adalah binatang yang bersahabat dengan binatang lain. Oh. Jadi nantikan. Bisa ada loh teman-temannya yang lain. Teman-temannya darby. Iya. Dengan siapa-siapa gitu. Belum tahu ya. Belum tahu. Oke. Eh ampun. Coming soon. Coming soon. Ini mas Del tren banget nih. Desainnya udah kita pakai sebagai simbol rumah sakit premier. Semoga dengan simbol ini kami sebagai yang bekerja. Kemudian pasien-pasien juga ya dok. Lebih bersemangat. Lebih cheerful. Lebih helpful. Begitu pasiennya juga yang mendapatkan boneka ini juga lebih tenang. Lembut. Mengayomi. Dan apa ya. Pokoknya ada teman yang buat dipegang. Buat didekap gitu deh. Karena kan kalau pasien sakit ya dok. Kepengen ada yang megamin. Kepengen ada yang. Apa ya. Pengen ada yang nemenin. Sedangkan zaman pandemi gini kan penunggu cuma satu ya dok. Gak boleh banyak-banyak. Jadi kalau pasien yang megangin perawat terus. Perawatnya gak bisa kerjanya. Gak bener. Gak bener. Gak begini terus ya. Nanti pasien yang lain terbekala ya. Pusing nanti ya dok. Oke terima kasih banyak nih Mas Del. Atas kehadirannya sudah menerangkan. Terus filosofi dari Darby ini. Dengan dokter Martha ya dok. Diselesa kesibukan dokter yang. Wow dari pagi ke pagi. Terus dokter bisa. Bisa tahu bahwa dia tuh tukang ompat. Saya juga baru tahu loh dok. Bahwa si Darby itu. Masa saya ngobrol sama Darby. Darby yang cerita sama saya. Darby yang cerita sama saya. Darby yang cerita sama saya. Terus dari tadi juga makasih ya dok. Di setelah-setelah menyiapkan nih. Mau ISO, mau AMI segala macem. Jangan ngingetin ISO ya. Oh jangan ngingetin. Maaf. Ingat Darby saja. Jadi tetap semangat. Kita biar tetap sehat. Mengingat simbok. Pokoknya ada simbol Darby ini dimana-mana. Jadi kita ingat ya dok. Jadi nanti kalau gue dimarahin direkturnya. Curhat aja sama dia. Tapi dia nggak bisa jawab apa-apa dok. Direkturnya dalah kan. Tapi dia mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Ya bener-bener. Ya diharapkan sih. Semuanya ini membawa kebaikan lah. Buat kita semua ya dok. Buat Mas Del. Jadi kita semua berharap kedepannya. Karena kita selalu sehat. Selalu semangat. Dan kita bisa. Melayani pasien. Terutama ya dok. Yang terbaik. Karena dengan melayani pasien. Kita juga sebenernya sih. Melayani diri sendiri. Gitu ya dokter ya. Amin. Oke sahabat premier. Dari obras kita. Kali ini. Saya baru tau loh. Ternyata. Mas Del itu mendesain. Rusa Bintaro. Namanya. Dari dokter Martha. Rusa itu ternyata. Hobinya loncat. Dan dari dokter Sari. Dia visioner loh. Lemah lembut begini juga. Kayaknya keren banget ya. Jadi. Kita hakiri dulu. Obras kita. Kali ini. Kita ketemu lagi di Obras Kolge. Di masa yang akan datang. Daaaah. Kali ini動画 laarsis. Taaaah. Kali ini dari